Pabrikan Mitsubishi di Filipina disinyalir akan segera meluncurkan produk terbaru mereka untuk para konsumennya. Menurut prediksi, model yang akan debut global di ajang Filipina International Motor Show 2024 itu diprediksi wujud dari Mitsubishi X-Force 7-seater. Sebagaimana diketahui, Mitsubishi telah memasarkan X-Force di Indonesia dengan konfigurasi 5-seater. Namun belum lama ini, Mitsubishi Motors Filipina kembali memberikan bocoran SUV baru mereka yang diprediksi sebagai X-Force versi 7-seater. Hal tersebut bisa terbaca dari gambar visual yang muncul. Terlihat dari desain lampu dan bentuk bodi sangat mirip dengan X-Force. Akan tetapi bila dilihat dari segi ukuran bodinya yang muncul pada gambar siluet itu bisa dibilang SUV baru Mitsubishi tampil dengan bodi lebih panjang dan kemungkinan besar berkapasitas 7-seater. Dari gambar siluet yang muncul itu, tampilan fascia depan SUV tersebut masih mengadopsi bahasa desain sangat mirip dengan Mitsubishi X-Force. Bahkan dari segi bentuk lampunya hampir tidak ada perbedaan dengan Mitsubishi X-Force. Sedangkan di bagian grillnya, SUV tersebut tampil dengan menggunakan identitas Dynamic Shield model teranyar Mitsubishi yakni Pick-Up Triton. Dari tampilan luar memang tidak terlihat banyak ubahan yang dilakukan pada SUV tersebut, hanya saja bentuk bodinya tampil lebih panjang guna untuk mengakomodir bangku baris ketiga. Sebagai informasi tambahan, bocoran terkait SUV baru Mitsubishi ini diumumkan belum lama ini. Filipina dipilih jadi tempat debut global karena dianggap sebagai pasar penting. Segmen SUV sendiri merupakan salah satu segmen yang potensial dan tengah diminati masyarakat karena mempunyai sejumlah keunggulan. Di antara keunggulan yang dimiliki oleh SUV yaitu memiliki tampilan yang sportif dan konfigurasi yang tangguh untuk dibawa melibas berbagai medan jalan. Terima kasih telah menonton!